Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman Ini saya punya bahan yaitu 2 ikat sawi kailan 5 buah sosis sapi 300 gr telur puyuh 1 per 4 dumpling isi keju 10 tau sayur 4 batang daun bawang Bumbunya yaitu 10 rawit merah 15 cabai merah Kalau tidak suka pedas bisa dikurangi 8 bawang merah 5 bawang putih Setengah ibu jari jahe Ini nanti dihaluskan ya 2 buah batang serai digeprek 3 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk 1 senok makan kaldu jamur Setengah senok makan garam 1 senok makan gula pasir Dan menggunakan saus tomat nanti secukupnya ya Dan nanti akan menggunakan air secukupnya ya Untuk melarutkan bumbunya Inilah teman teman Bahan bahan yang akan saya gunakan Dalam proses masak saya hari ini Teman teman Jangan lupa ya Subscribe klik komen Dan tekan tanah loncengnya Agar teman teman Dapat melihat video saya berikutnya Sekarang Mari kita ikuti Proses masak berikut ini Ini bumbu yang akan saya haluskan ya Ini hasil bumbu yang saya haluskan Sekarang kita lanjut Proses berikutnya Ini udah saya panaskan wajan ya Saya kasih minyak kurang lebih 3 senok makan atau secukupnya Saya tumis bumbu yang saya haluskan tadi Saya tumis bumbunya Benar-benar harum Dan benar-benar matang ya Terima kasih telah menonton Saya masukkan daun jeruk Daun salam Ini aromanya Udah harum sekali ya Dan bumbunya udah kering Akan saya tuang air ya Saya tuang air Ini 450 ml ya Kalau kurang nanti bisa ditambah Saya masukkan kaldu, garam, gula ya Saya masukkan tahunya Ini sepertinya airnya kurang teman-teman ya Saya akan tambah lagi dikit Ini saya tambah 200 ml ya Jadi total semuanya 600 ml Saya tambahkan saus tomatnya ya Saus tomatnya sesuai dengan selera aja teman-teman ya Jangan terlalu banyak Nanti takut keaseman Sekarang saya masukkan ini ya Damping telur puyuh Sama sosisnya Saya biarkan Saya rebus Biar meresap bumbunya Ini daun salamnya Yang mau saya ambilin ya Ini udah larut Ke air udah wangi Aroma daun salamnya Daun nyurupnya Saya tinggalin Belum saya angkat dulu Sekarang akan saya masukkan sayuran ini ya Sawi kailannya Ini sawinya Jangan terlalu matang-matang ya Teman-teman Yang penting udah layu Ini teman-teman Kalau kurang air Bisa ditambah ya Ini udah layu teman-teman Ini akan saya matikan kompornya Silahkan dites rasa Manis Asem Asin gurinya ya Sekarang Akan Saya Apa Sajikan Kemajamakan Disantap Selagi hangat-hangat Nanti Nanti ini Waktu disantapnya Ditaburi dengan irisan daun bawang Inilah teman-teman Hasil masak saya hari ini Telur, puyuh, sosis sapi, dumpling keju Kuah pedas ya Lihat teman-teman Ini aromanya harum sekali Rasanya pun segar sekali ya Ini saya taburi dengan irisan daun bawang Ini pasti semua anggota keluarganya menyukai menu ini ya Ya silahkan teman-teman untuk mencobanya Dijamin tidak akan kecewa Terima kasih Sudah menemani masak saya hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh